Sementara itu pergerakan jemaah calon haji di Arminah akan ditunjang oleh kereta listrik yang disiapkan pemerintah Arab Saudi. Kereta listrik mempermudah mobilitas jemaah dalam jalani rangkaian ibadah haji. Saudi Arabia Railways telah menyiapkan kereta listrik Masyair untuk mobilitas jemaah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina selama puncak haji. Total ada sembilan stasiun yaitu tiga di Mina, tiga di Muzdalifah dan tiga di Arafah yang siap melayani jemaah haji. Selama tujuh hari, rute kereta akan menyesuaikan sesuai pergerakan ritual rangkaian haji. Setiap tren mengambil 3.000 pasenger per setiap tren. Seluruh petugas dan infrastruktur sudah dipersiapkan matang sebelum musim haji agar dapat maksimal melayani jemaah. Ya pemirsa, saya merasa nyaman menaiki kereta ini walaupun kecepatan maksimalnya 80 km per jam. Di luar cuaca suhu berada di 40 atau 41 derajat celcius, namun disini saya tidak begitu merasakannya karena aslinya cukup dingin, jadi saya sangat merasa nyaman. Mudah-mudahan jemaah haji yang menaiki kereta ini untuk menuju tempat-tempat suci dalam rangkaian ibadah juga akan merasa nyaman ya. Kereta ini hanya beroperasi selama musim haji saja dan bisa dinaiki secara gratis bagi jemaah yang telah mendaftar dalam paket hajinya. Sementara yang tidak mendaftar dikenakan biaya tiket Dari Minda Arab Saudi, Deddy Prasetya Sitem, Endangunawan, INews melaporkan.